Alhamdulillah, kegiatan bulanan di Pondok Pesantrenur Wafah Gunung Hideng telah dimulai sejak 5 hari kebelakang. Yang mana kegiatan bulanan ini merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh para santri dan juga santriah di Pondok Pesantrenur Wafah Gunung Hideng. Nah, bagi para orang tua wali santri ataupun alumni yang penasaran, bagaimana sih di dalam kegiatan tersebut? Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum ke dalam 7 agenda yang ada di dalam kegiatan bulanan ini versi Gun Hideng. Lomba Cerdas Cermat Adalah sebuah kegiatan kompetisi akademik yang biasanya diadakan di sekolah, namun di Pesantren pun ada. Nah, kegiatan ini melibatkan beberapa tim yang terdiri dari beberapa santri yang akan berkompetisi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai macam topik Seperti ilmu Nahu, ilmu Sorof, ilmu Fikih, dan lain sebagainya Selama kegiatan LCC, para peserta akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari berbagai jenis Seperti pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan esai, dan lain sebagainya Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dirancang untuk menguji pengetahuan dan kemampuan para peserta dalam memahami, menganalisis, dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat Lomba Mkika atau Musabakoh Kiroatul Qutub Adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas Tentang nilai dan makna dibalik tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab-kitab ulama yang sering diabaikan Dalam lomba ini, peserta akan membaca kitab-kitab salaf tanpa menggunakan bantuan iqrob atau penjelasan lainnya Hal ini dilakukan dengan tujuan agar santri dapat memahami makna dan pesan yang terkandung dalam setiap kalimat di dalam kitab secara utuh dan murni Selain daripada itu, para peserta juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Nahu, Sorof dari kitab tersebut Lomba Sepak Bola Lomba Sepak Bola adalah sebuah kompetisi olahraga yang melibatkan dua tim yang saling bertanding dengan tujuan mencetak gol di gawang lawan Setiap tim terdiri dari sebelas pemain dan dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran tertentu Selama pertandingan, pemain harus menggunakan keterampilan dan strategi untuk mengontrol bola dan mencetak gol Pertandingan sepak bola biasanya dibagi menjadi dua babak dengan durasi masing-masing 15 menit Dan tim dengan jumlah gol terbanyak pada akhir pertandingan akan dinyatakan sebagai pemenangnya Lomba Foli Sebuah kompetisi olahraga yang diadakan di lingkungan pesantren yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan atletik para santri Lomba ini biasanya diikuti oleh tim-tim dari tiap-tiap kelas yang berbeda dan dapat diadakan dalam skala lokal dan regional Peserta Lomba Foli di pesantren umumnya terdiri dari para santri yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga bola Foli Mereka akan dibagi menjadi tim yang terdiri dari beberapa anggota Dan setiap tim akan berkompetisi untuk merebutkan gelar juara Lomba melukis antar kelas di pesantren adalah suatu kegiatan kompetisi Yang diadakan untuk mengevaluasi keterampilan seni rupa santri-santriah dalam bidang melukis Lomba ini biasanya diadakan di lingkungan pesantren sebagai sarana untuk memotivasi para santri Dalam mengeksplorasi bakat dan kreativitas mereka dalam seni rupa Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan Biasanya menyelenggarakan lomba melukis dengan tema-tema religius atau islami Seperti lukisan pemandangan alam, masjid, kisah para nabi, atau ayat-ayat suci al-quran Lomba kuliner antar kelas di pesantren adalah sebuah acara kompetisi Yang diadakan untuk mengevaluasi kemampuan santri dalam membuat hidangan dan memasak makanan Lomba ini biasanya diadakan di lingkungan pesantren sebagai salah satu cara Untuk memperkenalkan berbagai jenis makanan tradisional dan mempromosikan kegiatan-kegiatan kuliner Yang dapat mempererat tali persaudaraan di antara para santri Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan Dan biasanya menyelenggarakan lomba kuliner dengan tema-tema yang berkaitan dengan makanan halal, sehat, dan bergizi Lomba ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri untuk memperlihatkan kemampuan mereka Dalam membuat hidangan yang sehat, bergizi, dan sesuai dengan ajaran islam Lomba Kerajinan Sebuah acara kompetisi yang diadakan di lingkungan pesantren Dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan santri dalam membuat kerajinan tangan Lomba ini biasanya melibatkan semua kelas di pesantren Dan setiap kelas akan mengirimkan satu atau beberapa perwakilan untuk berpartisipasi Dalam lomba ini, setiap kelas akan membuat kerajinan tangan dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya Tema ini bisa bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks Dan terkadang juga menyesuaikan dengan tema acara yang sedang diadakan di pesantren Itulah tujuh agenda yang ada di kegiatan bulanan ini versi Good Hit All Terima kasih telah menonton!